Halo foodies, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan berbagi informasi seputar makanan, yaitu tentang jamur lobster. Nah, penasaran kan? Apa itu jamur lobster? Sebenarnya, jamur lobster bukan seperti jamur pada umumnya yang sering kita konsumsi. Tetapi, jamur ini merupakan bagian jamur parasit yang disebut Hippomyces laktiflorum, yang menyerang jamur lain dengan menyelimuti mereka sepenuhnya dan mengubah penampilannya. Jamur ini tampak merah seperti lobster yang dimasak dan bentuknya tidak beraturan. Jenis jamur yang diserang parasit tersebut adalah jamur jenis Lactarius dan Rusula. Adanya jamur parasit tersebut membuat jamur Lactarius dan Rusula meningkat cita rasanya. Selain rasanya yang mirip lobster, teksturnya pun menjadi lebih padat dari sebelumnya yang rapuh. Jamur ini jadi lebih berdaging, memiliki aroma pedas manis yang mengingatkan kita pada lobster kukus. Jamur lobster ditemukan di musim gugur di New England dan di pantai barat. Sebiasanya dari akhir musim panas hingga Oktober. Di bawah berbagai pohon, di manapun jamur laktarius yang sangat umum tumbuh, jamur lobster mungkin muncul. Mereka sangat khas dan terlihat mencolok. Cara membersihkan jamur lobster Jamur lobster biasanya memiliki banyak kotoran di jelah-jelah dan tutupnya yang cekung, sehingga membersihkannya tidak mudah. Jangan mencucinya dengan kain lembab yang bisa berantakan dan bisa menghilangkan pewarna khasnya. Tetapi gunakan sikat kering untuk membersihkan kotorannya. Potong semua bintik coklat yang mungkin ada di permukaannya. Cara memasak jamur lobster Cara memasak dengan menggoreng atau menumis sangat cocok untuk jamur padat ini. Warna orange merah cerah dari jamur akan hilang saat dimasak. Meninggalkan jus berwarna-warni di wajan. Pastikan untuk tidak memasak jamur ini terlalu lama, karena rasa dan aromanya yang lembut akan hilang. Beberapa suka memotong jamur lobster menjadi potongan-potongan kecil dan juga potongan-potongan untuk membuat tempora dan menggorengnya. Mereka sering digunakan dalam hidangan makanan laut dengan lobster atau kepiting yang sebenarnya, agar aroma makanan lautnya meningkat. Terima kasih telah menonton!